hai oke guys kembali lagi di channel saya Kemal notovlog kali ini saya baru aja kedatangan paket sebenarnya bukan baru kedatangan tapi udah dari beberapa hari yang lalu dari kediri helmet dari kediri nih barangnya yang pasti kalian semua tahu ya file helm kayak t-r10 seri 3 seri-seri terbaru dari kayak t-r10 guys sebenarnya ini udah saya unboxing udah saya buka sebelumnya tapi nggak papa kita bikin unboxing settingan sekarang ya nanti settingan ini akan saya langsung dengan peragakan guys selesai kita buka yuk Oke guys langsung aja terbuka nih helmnya kayak t-r10 langsung aja sebelumnya nih helm udah sayang dulu pertama cepat kalian jelas ada di dalam wataknya bertanggungan masih tapi ini sudah saya setting makan helm ini udah saya sempat pakai langsung ke Bandung guys kemarin biar ada konten malah kita membuat konten agar kita kemalotok tentunya mendapatkan subscriber yang lebih banyak akan channel ini semakin maju dan semakin 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 untuk membuat konten kedua ada kitabnya cukup petunjuk ya guys ya untuk petunjuk 10 ini ini manual instruksi manual instruksi manual ini ada lagi label kayak t-r10 tiga oke tanpa kita berlama-lama-lama guys langsung aja kita buka helmnya dua ya guys jadi guys ini helmnya nih kayak t-r10 belum saya saya kita cuci dulu banget banget bau toko langsung aja kita pas kayak sini pastinya nah ini kayak t-r10 tiga belum flat visor tapi dia daftsmoke seperti teman-temannya kalau kayak tes seri yang aku amarin dia punya varian tipe yang pertama dia punya flat visor tapi clear visornya ada yang satunya dia belum flat tapi dia daftar ini seperti pada helm kayak teak yang dia punya dua ventilasi udara disini di atas terdapat dua ventilasi udara kemudian sebelah kanan sebelah kiri terus disini juga ada di dagu menunjukkan bahwa ini kayak seri 3 aksinya ini seperti bercak-bercak darah hitamnya sinar serta kapa teman-teman disini Coba aja saya coba dulu ya ini saiznya M karena kepala saya nggak terlalu gede coba kita coba ya guys nih helmnya untuk dari segi kenyamanan sih helm ini memang standar kenyamanan nggak terlalu nyaman dan enggak enggak nyaman juga ya lumayan bisa ini sangat bener-bener ini busanya bener-bener bener-bener kencang hidup di bibit itu bikin malah saya panggil ini saya kalau aku bener-bener tahu ya CSN sakit kepala bis apalagi saya bakal cematik disini gitu kepala saya dukai orang di atam beli di Bukalapak di Kediri Selamatnya langsung aja kalian cari di Kediri Selamat itu bener-bener ya ini harganya 450 sama ungkir dari cuma 680 karena nampaknya pun ceguti songkir S&I disini di busanya juga tepat belum besok ini kaget saya juga mau ngasih pesan ke kalian semua bahwa helm itu merupakan salah satu pirantial bener-bener harus kita bawa setiap kita bergendara kita pakai mau jauh mau deket karena karena kepala itu enggak bisa dibeli kepala itu enggak ada dimana-mana Hai kalau kita kecelakaan gimana ketangit-tangitnya kita kecelakaan gimana orang-orang pada makanya pada kayaknya banyak yang cuma karena takut sama polisi atau takut kena rajia tapi dia nggak mikirin bahwa keselamatan dia itu lebih penting daripada kita ditilang dia itu cuma pentingin supaya nggak ditilang bukan supaya nggak kenapa-napa palanya padahal yang itu sangat-sangat membantu kita ya banyak orang yang orang paling terantama coce-cewe-cewe ya kalau pakai helm itu mereka rasa pusing lah rambutnya rusak bagaimana padahal mau deket mau jauh biar jarak kita berkendara deket mau jauh nggak ada yang tahu enggak ada yang tahu kapan kita kecelakaan kapan kita jatuh kapan kita kepentok kapan enggak tahu banyak kejadian apalagi ini di jalan terutama di Pantura ya daerah saya itu jalan Pantura tuh yang yang lewat situ bukan cuma orang-orang siku orang dari bukota mau ke Surabaya motor jauh jauh lewat situ mobil-mobil trailer ada motor yang nggak pakai helm naik motor Uga-Uga amit-amit kalau dia Hai pembrak tuh istilahnya supirnya cuman-cuman tuh kesadaran diri sendiri itu perlu helm itu terkadang disepelekan helm asal aja yang penting gak ketila padahal itu menurut saya helm itu yang berkualitas bro 10 bisa menjadi salah satu pilihan saya karena harganya juga yang terjangkau untuk bisa mengembangkan dan memberikan rasa kenyamanan kependaraan terhadap diri saya sendiri karena menurut saya walaupun memang betul memang bener-bener kalau orang celaka nggak ada yang tahu kapan tapi sebenarnya kita berusaha supaya kita yang selamat kita itu setidaknya kalau kita pun terjadi apa-apa kepala kita meminimalisir terjadinya sesuatu yang lebih parah lagi itu aja ya guys sekian dari saya ada kata-kata yang bermanfaat ambil ingat safety riding safety first safety nomor satu kampe kamana nomor satu Oke guys mungkin sekian video dari saya dengan 10 ini semoga bermanfaat tadi kata-kata dari saya kalau ada bermanfaat ambil kalau nggak bermanfaat udah masih di dengerin jangan lupa like comment subscribe channel kemolotovlog sampai jumpa di video-video berikutnya bye